Kitab Kejadian Pasal 18 Tiga Orang Tamu Abraham Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham ketika Abraham tinggal di dekat pohon Tarbantin di Mamre. Beginilah peristiwanya. Pada suatu siang, ketika hari panas terik dan ia sedang duduk di pintu kemahnya, tiba-tiba ia melihat tiga orang datang mendekat. Ia bangkit dan lari menyambut mereka. Ia sujud di hadapan mereka dan berkata, Tuan-tuan, janganlah lewat saja. Singgahlah sebentar dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Sementara hamba mengambilkan air untuk membasuh kaki tuan-tuan dan sedikit makanan untuk menguatkan tuan-tuan. Singgahlah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Baiklah, sahut mereka. Perbuatlah seperti katamu itu. Abraham lari ke kemahnya dan berkata kepada Sarah, Cepat, buatkan roti bundar. Pakailah tiga suka tepung yang terbaik dan buatkan makanan cukup untuk tiga orang. Setelah itu ia lari keluar mencari ternaknya dan memilih seekor anak sapi yang gemuk. Ia menyuruh hambanya memotong hewan itu. Tidak lama kemudian, ia kembali kepada para tamunya dengan membawa keju, susu, dan daging sapi bakar. Ia menghidangkan semua itu di hadapan mereka. Lalu ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sementara mereka makan. Dimanakah Sarah istrimu? Tanya mereka. Di dalam kemah, sahut Abraham. Lalu, Tuhan berfirman, Tahun depan, aku akan memberikan seorang putra kepadamu dan Sarah. Sarah berada di balik pintu kemah, di belakang mereka, sedang mendengarkan percakapan itu. Pada waktu itu, Abraham dan Sarah, keduanya, sudah sangat tua. Sarah pun sudah lewat masanya untuk dapat melahirkan anak. Ia sudah tidak mendapat haid lagi. Karena itu, Sarah tertawa dalam hatinya. Mana mungkin seorang perempuan seumurku melahirkan anak, lagi pula suamiku sudah setua itu. Tuhan Allah berfirman kepada Abraham. Apa sebabnya Sarah tertawa? Mengapa ia berkata, mungkinkah seorang perempuan setua aku melahirkan anak? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Seperti yang sudah kukatakan, aku akan memungkinkan Sarah mempunyai seorang anak laki-laki tahun depan. Sarah menyangkal karena ia takut. Aku tidak tertawa, katanya. Tetapi Tuhan berfirman. Tidak, engkau memang tertawa. Abraham memohon pengampunan untuk Sodom. Sesudah makan, para tamu itu berdiri dan berangkat ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama-sama mereka untuk mengantar mereka. Apakah aku akan merahasiakan rencanaku ini terhadap Abraham? Pikir Tuhan. Bukankah Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar, dan ia akan menjadi sumber berkat bagi semua bangsa di dunia? Aku telah memilih dia agar keturunannya dan seisi rumahnya hidup menurut hukum Tuhan, yaitu orang-orang yang melakukan keadilan dan kebenaran, supaya aku dapat melaksanakan apa yang telah kujanjikan kepadanya. Maka Tuhan berfirman kepada Abraham. Aku telah mendengar keluhan bahwa penduduk Sodom dan Gomorrah sangat jahat, dan bahwa segala perbuatannya sangat jahat. Aku hendak turun kepada mereka dan melihat apakah benar bahwa semua kejahatan yang kudengar itu sudah sedemikian besar. Aku ingin mengetahuinya. Lalu dua di antara tamu Abraham itu pergi ke arah Sodom. Tetapi Tuhan tinggal sebentar dengan Abraham. Abraham bertanya kepadanya, Apakah engkau akan membinasakan orang yang jahat maupun orang yang benar? Kalau engkau dapat menemukan lima puluh orang benar di dalam kota itu, apakah engkau tetap akan membinasakan semuanya? Dan tidak mau memberi ampun demi kelima puluh orang itu. Semoga hal itu tidak terjadi. Mana mungkin engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang jahat? Kalau begitu, engkau memperlakukan orang yang benar sama saja dengan orang yang jahat. Masa engkau akan berbuat begitu? Bukankah hakim segenap bumi ini, hakim yang adil? Lalu Tuhan menjawab, Jika aku menemukan lima puluh orang benar di situ, aku akan mengampuni seluruh kota itu demi mereka. Abraham berkata lagi, Karena hamba sudah memberanikan diri, izinkanlah hamba memohon lagi kepada Tuhan. Sungguhpun hamba hanya debu dan abu. Sekiranya cuma ada empat puluh lima orang benar, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Hanya karena kurang lima. Tuhan berfirman, Aku tidak akan memusnahkannya, jika aku menemukan empat puluh lima orang benar di situ. Lalu Abraham memohon lagi kepada Tuhan, Sekiranya cuma ada empat puluh orang benar, Tuhan menjawab, Aku tidak akan memusnahkannya, jika aku menemukan empat puluh orang benar di situ. Janganlah engkau murka, Abraham memohon, izinkan hamba berbicara lagi. Bagaimana sekiranya cuma ada tiga puluh orang benar? Dan Tuhan menjawab, Aku tidak akan membinasakannya, jika ada tiga puluh orang benar di situ. Maka Abraham berkata pula, Karena hamba sudah memberanikan diri berbicara kepada Tuhan, izinkan hamba memohon lagi, Sekiranya cuma ada dua puluh orang benar, bagaimana? Dan Tuhan menjawab, Aku tidak akan membinasakannya, demi kedua puluh orang itu. Akhirnya Abraham berkata, Janganlah Tuhan murka, hamba ingin mohon hanya sekali lagi saja. Sekiranya cuma ada sepuluh orang benar, bagaimana? Lalu Tuhan menjawab, Demi kesepuluh orang itu, aku tidak akan membinasakannya. Sesudah pembicaraan itu, Tuhan meninggalkan Abraham, dan Abraham kembali ke kemahnya.